Intro Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid komentari isu dua paslon lain akan bersatu di putaran kedua Menurut Nusron, hal itu justru mengindikasikan bahwa tim lawan mengakui keunggulan Prabowo Subianto Artinya, keduanya mengaku kalah dari pasangan Prabowo Gibran Hal tersebut menjadi pembicaraan menanggapi narasi bahwa ada wacana paslon 01 dan 03 membuka peluang untuk bergabung di putaran kedua nantinya Menanggapi hal itu, Nusron Wahid menegaskan bahwa Prabowo Gibran saat ini hanya fokus untuk memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran Pihaknya masih tetap istikamah untuk mempromosikan Prabowo Gibran nantinya Sedianya pernyataan Nusron Wahid itu menanggapi pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto Yang membuka peluang ganjar Mahfud untuk bergabung dengan bersama Anis Muhaimi di putaran kedua Nusron Wahid menjelaskan ucapan Hasto sama halnya mengakui bahwa saat ini Prabowo Gibran telah unggul Menurutnya jika keduanya siap-siap masuk ke putaran kedua, artinya dari sebelah juga mengakui data elektabilitas yang ada bahwa Prabowo Gibran lebih unggul Nusron Wahid menegaskan bahwa Gibran hanya ingin konsentrasi selesai di Persatuan Membangun Indonesia Bukan untuk mencari lawan seperti yang diisukan selama ini Nusron Wahid juga mengingatkan bahwa apa yang saat ini dijalani TKN bukan politik saling menjatuhkan dan menyerang Sebaliknya, Prabowo memilih jalan demokrasi untuk merebut hati rakyat Bukan dengan menjatuhkan orang lain, mengkudeta, memakzulkan, atau dengan menciptakan musuh di kalangan saudara sendiri Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini, saksikan berita hot news lainnya hanya dikenal Youtube dan Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia